Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa JITV? Jumpa lagi dengan acara Gemma Cinta Ramadan Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang Bersama beliau Ustadz Lutfi ya Tentang hikmah, zakat, infak, dan sedekah Nah, untuk kali ini pemirsa JITV sudah hadir di studio kita Beliau Bapak Ustadz Lutfi ya Nama lengkapnya Bapak Haji Ahmad Lutfi SSMA Dan beliau sebagai Wakil Ketua Empat Basnas DI Kita sapa dulu Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah 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 Untuk kesempatan kali ini Bapak Kita akan mendengarkan bersama-sama Tentang hikmah, zakat, infak, dan sedekah Yang mungkin ada sebuah cerita Bermacam-macam cerita Tentang seseorang barangkali Atau banyak orang Yang setelah mereka melakukan sedekah Bisa mendapatkan keberuntungan Ataupun pertolongan dari Allah SWT Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan itu Munggu, silakan Bapak Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pemerintah CETV Di mana saya berada Alhamdulillah yang mengalamin pada kesempatan hari ini Saya mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu Berbagi pengalaman Berbagi syariah dan lainnya Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi para pemerintah semuanya Pada kesempatan hari ini Saya akan sedikit berbicara tentang Zakat, infak, dan sodakoh Yang ini merupakan tuntunan Allah SWT Kita sebagai umat Islam dipintahkan untuk memajar zakat Juga disunahkan untuk bersodakoh atau juga berinfak Pasti Allah menyuruh kita itu bukan tanpa alasan Bukan tanpa kepentingan Dan pasti ada hikmahnya Pasti ada rahasia dibalik itu semuanya Kita tahu bahwa zakat itu merupakan perintah wajib Bagi umat Islam yang memiliki harta Sudah memasuki nisop dan sudah haul Artinya sudah angkanya sudah mencukupi Dan juga sudah satu tahun Antara lain karena itu untuk membersihkan Karena dari harta yang ada di wadah kita itu Ada hak milik orang lain Kalau tidak kita keluarkan Berarti kita memakan hak orang lain Artinya memakan barang haram Hikmah atau memakan barang haram itu Akibatnya adalah doa-doa yang kita panjatkan Tidak akan dikabelkan oleh SWT Ada yang ibaratkan Harta yang diriakati itu ibarat kita masak Ingkung ayam utuh tanpa dibuang kotorannya Tanpa diambil bulu-bulunya langsung dimasak Langsung dimakan Tentu saja akan menjijikan dan bisa menilukan penyakit Nah ini penyakit-penyakit yang tidak disadari Dan mungkin tidak bisa didiagnosi oleh dokter Kadang-kadang mungkin diakibatkan oleh itu Kemudian kaitannya infak dan sodakoh itu juga Banyak manfaat hikmah yang bisa diperoleh Yang mungkin orang tidak menyadarinya Jadi salah satu tuntunan mengatakan Asodakoh, asodakoh itu tutfa'ul balak Dari sodakoh itu bisa menghalau Menghindarkan diri dari balak bencana atau penyakit Ada seorang kiai yang rutin Mengantar jamaah haji ke Tanah Suci Tiba-tiba di Madinah itu beliau sakit Padahal harus mengendal jamaah yang banyak Jamaah itu membutuhkan pembimbingannya Bukan badal, dia itu membutuhkan pembimbingan Karena dia harus operasional memimpin jamaah Harus merampingi dan sebagainya Padahal dia sakit Dia bingung bagaimana kalau sakit Jamaah-sakit terlantar Kemudian dia teringat Asodakoh itu tutfa'ul balak Akhirnya dia Sedekat Alhamdulillah penyakitnya terus sembuh Tersembuh sehingga bisa melaksanakan Tugasnya memimpin jamaah itu Terus-terus dan Sejak saat itu beliau Setiap hari Mengeluarkan sodakoh Pernah lupa Waktu itu perjalanan umploh Dari Indonesia mampir ke India Pasti India itu Dia sakit Waduh sakit Masih akan menuju ke Tanah Suci Baru ingat Oh ya hari ini saya belum sodakoh Kemudian saat itu juga Menuruh Jamahnya untuk Men sodakohi Ke tempat Ke orang yang Membutuhkan Alhamdulillah Kemudian sehat lagi Nah itu contoh konkret Belum lama ini Di Dilacap atau Banyumas Ada pasar terbakar Habis Satu pasar itu habis Tapi di tengah Pasar itu Ya di Kroya Satu pasar itu Satu pasar itu ada Kiyos di tengah-tengahnya Yang ternyata Mutuh Tidak tersentuh api Barang dagangannya Juga Mutuh Tidak Apa-apa gitu kan Selidik penyelesaian Ternyata Pemilik kos itu Rajin Sodakoh Rajin zakat Menyantun anak yatim Dan sebagainya Itu Kenyataan yang Sering terjadi Tapi Kehezeban-kehezeban Yang Yang akibat Apa Hikmah dari Infak dan sodakoh Dan mungkin Masih banyak lagi Kita kemarin Lihat Waktu Masa-masa Covid itu Banyak sekali Orang yang Berinfak Yang mudah-mudahan Tidak terkena Covid Ya Itu Dan Untuk Itu Memang Orang zakat Atau infak Itu sebenarnya Berat Itu ya Berat Kecuali Memaksakan Diri Jadi Kalau dia Memaksakan Diri Akan terasa Berat Karena mungkin Mikir masih Butuh ini Butuh itu Masih punya Tahap apa Ingin apalagi Utangnya masih banyak Tapi kalau Nggak Diliati Mungkin Juga Berat Gitu kan Nah Karena itu Mungkin kita perlu Memaksa diri Untuk itu Walaupun Cuma Sedikit Gitu kan Nah Misalnya Kalau Kita Punya Di depan itu Ada uang 100 ribu 50 ribu 20 ribu 5 ribu Mungkin 2 ribu Mungkin ketika Kita Milih yang Milih yang Milih yang Milih yang Nah Agar Tidak terasa Berat Sebenarnya Dengan era Modern Saat ini Infak Sodakoh Atau teman Sodakot Bisa Melalui Bank Atau transfer bank Atau mungkin Aplikasi Itu Sehingga Tidak Terasa Sekali Kita Mengeluarkannya Paling saldonya Berkurang Itu diantara E-banking Itu mungkin Misalkan bersedekah Melalui itu Melalui e-banking Atau melalui Peranti-peranti Pembayaran Digital Lainnya Nah Kita Di Basnas Juga Berusaha Untuk Mengedukasi Masyarakat Mengedukasi Masyarakat Dengan Berbagai Cara Agar Masyarakat Juga Semakin Semangat Semakin Giat Untuk Bersedekat Berinfat Dan Sodakoh Gitu kan Di era Milenial ini Era modern Tentu saja Banyak Beranti-peranti Yang kita Gunakan Untuk Itu Ada website Ada Medsos Ada juga Medsos Macem-macem Ada Medsos Macem-macem Juga Melalui Facebook Dan Juga Melalui Media Masa Mainstream Ada radio Televisi Juga Koran Juga Melalui Event-event Pameran Dan sebagainya Atau mungkin Dengan Membuatkan Brosur Atau Spandu Dan lain-lainnya Mudah-mudahan Ini bisa meningkatkan Keseratan orang Untuk Berjaga Infat Dan Sodakoh Baik Ini dia Pemirsa GTV Yang sudah Disampaikan oleh Beliau Ustadz Lufi Bahwa Sebuah hikmah Dalam bersedekah Itu memang Sangat luar biasa Sekali ya Seperti tadi Yang sudah disampaikan Tentang Ketika ada Sebuah kios Yang di tengah-tengah Pasar Lalu Tidak terbakar Sementara yang lainnya Sudah terbakar Semua ya Ustadz ya Jadi memang Sedekah itu sangat Luar biasa Hikmahnya Dan tentunya Memang Sangat dianjurkan ya Ketika kita Tidak bisa Atau belum bisa Berzakat Jadi Bisa dengan Menggunakan Sedekah dan Infat itu ya Ustadz ya Baik Mungkin ini ada Salah satu Pertanyaan dari Pemirsa nih Ustadz nih Sebetulnya kan Seperti tadi Yang disampaikan Sedekah itu kan Memang Kalau tidak Dipaksakan Sebetulnya banyak sih Yang sudah Melakukan sedekah Dengan Sukarela gitu ya Tapi mungkin Ada juga yang Merasa terpaksa Bersedekah gitu Dan Kalau tadi Kita dengarkan Sedekahnya itu Sebetulnya Lebih banyak Di uang ya 100 ribu 50 ribu 10 ribu Dan lain sebagainya Kalau misalkan Kita bersedekah Dengan Menggunakan beras Ataupun mungkin Kue yang kita Punya gitu Di rumah Itu termasuk Sedekah gak Ustadz? Iya tentu saja itu Teman-teman bersedekah Senyum pun Teman-teman bersedekah Paling murah Paling murah Murah meriah Dan menyehatkan Dengan tersenyum Maka kita juga Jadi sihat Jadi apapun Yang kita miliki Itu sebenarnya Bisa bagi saranan Untuk Sedekah Sedekah Yang kita Senangi Jangan Jangan sisa Atau jangan Yang kadal Lepas Sisa di rumah Udah hampir basi Jadi Kelasnya Kalau bisa Kalau beras Sesuai kita makan Sehari-hari Jadi Yang bangun Nah Itu Untuk itu Kemudian Saya kira Belum pernah ada cerita Orang Yakan Jadi Melaran Orang Sodakoh Jadi Melaran Orang banyak Infant Jadi Melaran Justru Kenyataannya Orang yang Rajin Kilihatannya Semakin Kaya Berkembang Mungkin Terus sering Mendapatkan rezeki Jadi rezeki Yang tidak Terduga-duga Entah Dari Profesinya Dari Pekerjaan Atau dari Usahanya Banyak Pengusaha-pengusaha Atau toko-toko Yang Rajin Bersodak Itu Justru Lebih Lebih Tinggi Omsetnya Daripada Yang tidak Bersetegah Di Jogja Itu cukup Banyak Yang seperti itu Dan memang Rahasia Allah itu Atau Matematika Agusti Allah itu Beda Dengan Matematika Kita Kalau Matematika 10 Kurangi 1 Tinggal 9 Tapi Matematika 10 Kurangi 1 Bisa Jadi 20 Jadi 50 Berlipat Atas 1000 Bisa Berlipat 100 Ribu Justru Ketika Harta kita Bertambah Itu Kalau tidak Kita kurangi Justru Bisa Berkurang Jauh lebih Banyak Jadi Saramat Matematika Hartanya Bertambah Tapi Suatu Saat Justru Mungkin Kebutuhannya Mendadak Banyak Atau Tertima Musibah Atau Menimpa Musibah Orang lain Sehingga Harus Mengeluarkan Biaya Yang Jauh Lebih Besar Dari Yang Diperoleh Nah Itu Dari Yang Dari Jakarta Infat Dan Sotakol Baik Terima Kasih Sekali Bapak Ustadz Lutfi Yang Sudah Memberikan Pemaparan Kepada Pemirsa JITV Semua Tentang Hikmah Sedekah Terutama Dan Infat Tentunya Dan Tadi Yang Sudah Disampaikan Bahwa Sedekah Itu Bisa Apa Aja Termasuk Senyum Itu Juga Termasuk Sedekah Senyum Di Wajah Wajah Pemirsa Semua Itu Asalkan Ikhlas Itu Termasuk Sedekah Baik Terima Kasih Sekali Ustadz Untuk Kebersama Di Kesempatan Kali Ini Saya Rasa Cukup Sedikan Saja Untuk Acara Gemah Cinta Ramadan Di Kesempatan Kali Ini Dan Kami Mohon Maaf Apabila Ada Sesuatu Yang Kurang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Ustadz Terima 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 Terima